Alright guys, back to me again with some go paham. Nah, di video kali ini gue akan test drive Cecil. Nah, kartu bulanan sih, kartu bulanan ya. Tapi kok skillnya jadul ya guys ya. Kalau misalnya tau skill Cecil itu memang skill jadul, gue kagak bakal kejar sih guys. Jadi ada sedikit penyesalan lagi dan abisnya juga banyak, berpuluh-puluh ribu lagi. Alright, jadi langsung aja kita akan test drive dan kita akan baca dulu nih guys. Nah, temen-temen pada baca nggak sih skill dari Cecil ini? Kejar aja kaga apalagi baca. Oke, jadi skill pertamanya adalah setiap chance daduku 45% bisa charge super shield nih guys. Ini evo-nya ya guys, kita lihat ya guys. Saat lawan tiba di daerah aku, 50% movement shield lawan nih guys. Di rantai gitu. Saat lawan menghampiriku, 50% hilangkan marble milik lawan. Saat turnku dimulai, 90% pilih dalam range 8 blok depan belakang dan lemparkan wind sword. Nah, kalau misalnya temen-temen suka dengan Nike, mungkin temen-temen boleh kejar kartu ini. Tapi kalau gue, kayaknya skill dari wind sword ini, skill pedangnya ini udah nggak gitu jaman ya guys ya. Gue malah lebih memilih skill ubur-ubur dibandingkan dengan pedang sih sebetulnya. Saat auto-construct landmark, 50% langsung pindah ke area aku, plus 10% saat tidak aktif nih guys. Dan 50% defense rebut marble. Jadi, dia bisa ngilangin marble milik lawan, dan dia ada skill baru, yaitu defense rebut marble. Ini jadi versi upgrade-an dari Nike nih guys. Untuk evo cecil, 90% wind sword ini kadang-kadang suka boncos ya guys ya. Jadi, gue pernah beberapa kali, pada saat memulai battle itu, kayaknya peluangnya sekitar 50% untuk nyala wind swordnya nih guys. Dan ini akan jadi masalah, serba salah ya untuk cecil ini. Jadi, gue bawa yang nembakin bom, temen-temen bisa bawa pendant yang scarecrow, kalau dipasang helm scarecrow defense, itu bagus. Gue bawa dat di Tenskai Island, supaya bisa ngurung semua lawan di dalam line. Karena skill dia ini nggak bisa ngurung kan ya. Nah, dia nggak bisa ngurung. Beda sama Nike. Kalau Nike bisa ngurung nih guys. Terus, gue bawa curse rose mic nih guys. Nah, ini curse rose mic ini, sebetulnya sih, selama masih ada buffnya temen-temen, nggak usah pasang dulu juga bisa sih. Dan bisa pasang pendant yang lain. Kadang-kadang gue suka pasang pendant yang ini nih guys, Spring Bear Tarot Card. Ini juga lumayan ya guys ya, karena gue nggak punya pendant yang gimana-gimana jago sih ya, temen-temen ya. Jadinya ya seperti itu. Ya, di sini gue nggak bawa defense ini ya, defense efek berbahaya nih guys. Jadi, kalau misalnya ketemu lawan yang bisa kasih gue efek curse... apa namanya, curse sheet ya, otomatis pasti kena nih, curse sheet ya. Ini juga pendant jadul. banyak beberapa dari sini adalah pendant jadul ya guys ya. Belum gue update lagi nanti. Pada saat ada dark pendant, bakal gue kejar nih guys. Beberapa pendant baru nih guys. Jadi, biar lebih kuat lagi. Oke, kita akan mulai langsung aja main di... mana nih? Kita main di Wonderland dulu ya guys ya. Kita tes dulu nih guys. Keberapa efektif pedangnya nih guys. Nah, pedangnya bisa keluar berapa kali, kira-kira seperti itu. Nah, kita ketemu lawan yang legendary alien dan dia bawa ini lagi. Bawa scarecrow guard drone lagi. Jadi, otomatis kalau misalnya gue didorong sama dia, bisa langsung kena scarecrow nih guys. Mudah-mudahan sih gue jalan yang kedua. Dan bagus gue jalan yang kedua, dia jalan pertama nih guys. Oke, dia ada ubur-ubur. Dan ubur-uburnya kadang-kadang bisa meresahkan. Dan kita akan melihat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri pada saat kita memulai permainan ini. Apakah pedangnya aktif atau nggak nih guys. Di awal-awal ya guys. Saya sering aktif atau nggak. Gue sih seringnya dapat nggak aktif ya guys. Jadi, kadang-kadang jadi bete juga nih guys. Karena auto constructnya juga jadi nggak ini ya. Gue akan ambil discharge aja. Karena lawan kita adalah kartu bangkrut. Dan di sini dia masuk penjara. Bagus, dia masuk penjara ya. Gue akan... Nah, kan nggak aktif ya guys ya. Pertama-tamanya langsung nggak aktif nih guys. Jadi, otomatis ya... Gue harus... Bangun landmark dulu nih guys. Nah, ini gue repot ya. Ini udah buang 2 turn nih. Oke, kita akan pindah ke area ku aja sebelah sini. Dan... Iya. Gue akan jalan 10 berarti ya. Karena kalau misalnya nggak ada auto construct ya, repot. Ini gue akan nginvite lawan aja kali ya. Kita akan wander construct dulu di sini. Coba gue akan... Iya. Undang lawan. Oke, berhasil kita undang nih guys. Karena dia masuk penjara. Loh, kok nggak ini sih? Pindah-pindah ke mana? Pindah ke area dalam line. Mana ini? Kok gue nggak pindah ke area dalam line? Dan lawan kita sekarang jalan. Kita lihat sekarang lawan kita jalan nih guys. Dia jalan kedua. Pilih area untuk pindah. Wow, ini gue dipalang sama 2 ubur-ubur. Jadi, otomatis ini akan menyulitkan gue nih guys. Untungnya Judge Sword gue nyala guys. Jadi, Judge Sword-nya gue akan ke Hanging Garden aja. Semoga aja aktif yang loncat kesananya langsung. Dan lawan kita udah kena panggil dari pedangnya. Sobek Angel. Apakah dia menyerah? Uh, langsung menyerah guys. Karena ini jalan kedua ya guys ya. Karena jalan kedua. Biasanya kalau yang jalan kedua tuh. Apalagi musuh kita udah masuk penjara tuh. Biasanya sih kemungkinan menangnya tuh besar banget. Oke, ini masih belum diperbaiki ya guys. Masih belum diperbaiki bug-nya nih guys. Makanya balik lagi ke depan-depan terus nih. GM nih gimana nih? Udah gue inquiry juga. Bug-nya masih tetap ada. Tapi kalau misalnya HP teman-teman canggih. Atau mungkin di APK yang lain main di PC-nya. Kayaknya sih gak ada masalah ya. Kayaknya. Gue gak tau sih. Kita akan main di Wonderland lagi. Buat ngabisin mission ya guys ya. Dan disini kita lihat ketemunya adalah Crow nih guys. Wow. Ini salah satu kartu yang incaran gue ya guys ya. Ini walaupun kartu ini cukup jadul dibandingkan yang baru. Tapi ini Crow ini masih lumayan GG nih guys. Apalagi kalau dipadanin dengan pendan yang bagus nih. Disini dia bawa Link Super Crow Super Shield-nya. Terus ada Arc Shield Helm. Wow. Defense gila-gilaan ya guys ya. Dan dia bawa Jumping Bunny Invitation nih guys. Oke. Kita akan pakai yang efek Discharge aja ya guys ya. Karena ketemunya kartu bangkrut nih. Alright. Jadi gue akan jalan. Tuh. Kan gak aktif lagi ya guys ya. Ini sering gak aktif nih guys. Untuk pedangnya nih guys. Gue akan jalan ke sini. Ke Petra B. Kita akan bangun dua. Terus gue akan jalan ke dua lagi. Nah. Aduh. 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 Gue akan kesini aja deh. Semoga aja dapet 100% bebas sewa. Eih. Ya. Bebas sewa 100%nya sih dapet ya guys ya. Dan ini gue akan taruh jebakannya disini aja deh. Oke. Dia jalan keempat. Kebetulan dadunya ngaco ya temen-temen ya. Dadunya ngaco. Jadi ini kesempatan buat gue nih guys. Alright. Jadi gue akan kesini aja. Masih aman. Dan pindah ke area gue sendirinya. Gak aktif ya. Aduh. Sebelas lagi. Gue akan pindah kesini. Yes. Kita undang. Nah. Kali ini kena undangan. Bagus. Langsung jadi nol ya temen-temen. Langsung bangkrut guys. Ya. Kalau misalnya aktif sih. Lumayan bagus. Tapi. Ya. Kadang-kadang ya seperti itu nih. Alright. Kita akan main di arena kali ini guys. Untuk menyelesaikan misi gue nih. Sekaligus. Sekaligus test drive. Sekaligus menyelesaikan misi. Oke. Jadi kita akan mulai lagi. Disini helm yang bagus. Gue gak punya helm scarecrow sih ya. Kalau ada helm scarecrow masih mending loh. Masih lumayan bagus nih guys. Helm ini juga bagus ya. Axield. Apa gue ganti Axield aja ya. Coba kita ganti Axield nih. Alright. Jadi kita akan coba begini. Lawan obut. Legendary obut. Atau apa. Apapun yang obut-obut. Pokoknya serem deh. Soalnya kartu gue yang ini gak ada. Wow. Kebetulan nih aktif. Bisa pindah. Kita pindah gak? Kita pindah aja ya guys ya. Tapi kalau misalnya pindah. Gue bangun satu kali lagi. Kena kurung. Masih belum kena kurung ya. Gue bingung sistem kena kurungnya gimana ya guys ya. Gue akan jalan keempat lagi. Ih. Jalan kedua. Astaga. Dadunya ngaco anjir. Oke. Kali ini obutnya jalan. Jalan ke-12 langsung. Langsung dia akan ngecat kayaknya nih guys. Oh enggak. Dia gak ngecat ya guys ya. Dia akan bangun landmark dulu. Terus jalan ke-2. Wah. Bikin spray lagi. Spraynya ini cukup meresahkan ya guys ya. Nanti kalau spraynya banyak-banyak. Langsung bisa menang nih guys. Karena dia jago TTL ini. Jadi kita harus ngebangkrutin secepat mungkin. Tapi kalau misalnya kita jatuh ke area istilah kata. Area yang kayak gini-gini. Aduh. Ini gue akan pake ini aja deh. Angel aja. Tidak sobek pula lagi. Tidak sobek angel ya dia. Pilih area yang dikunjungi. Astaga. Udah hampir. Udah cukup banyak landmark yang dikuasai nih guys. Semoga aja kali ini aktif lagi pedangnya. Pedangnya aktif dong please. Jalan 9 dia. Ini kayak kartunya bukan kartu bulanan. Tapi kartu daur ulang gitu loh. Si Cecil ini ya guys ya. Kayak cuma upgrade-an doang nih. Gue akan mundur ke 12 aja kali ya. Semoga aja aktif untuk pilihannya. Nah aktif. Bagus. Gue akan coba undang lawan kita. Bisa pindah dia. Pindah kemana nih. Oh gila. Hampir ini ya. Oke. Aduh. Ada judge word. Gue bisa judge word kesini mungkin. Dapat peringatan landmark. Gue akan lewatin dia atau gimana ya. Kebagusan gimana sih. Gue akan kesini mungkin. Oh kalau yang ini judge wordnya gak bisa kena ya. Agak. Udah lah nih. Kita loncat. Bisa gak? Bisa loncat lagi. Oke. Gue akan loncat kesini. Kita akan judge word kesini. Masih beruntung. Tapi. Iya. Dia kena curse word. Cursed. Cursed ya. Iya kena curse it nih guys. Oke. Jadi ini kesempatan gue. Gue akan taruh lagi. Judge wordnya disini. Supaya lawan kita. Kena lagi 11 M. Kayak kali ya. Ada 80 M nih guys. Gue juga bingung. Dari mana tuh duitnya tuh. Hmm. Oke. Gue akan ke 8. Semoga aja double dapetnya. Tapi gak dapet double nih guys. Yaudah gak apa-apa ya guys ya. Kita akan jalan ke 11. Kita undang lawan kita lagi. Kena curse it lagi nih guys. Abis duitnya. Karena kena skill dari ini ya. Oke. Dia nyerah guys. Alright guys. Jadi untuk sesil ini. Gue kasih nilai paling tinggi. 6,5 doang. Apalagi kalau misalnya. Kartu ini. Ketemu lawan yang betul-betul meta saat ini. Kayak semacam legendary crow. Atau yang lainnya. Otomatis ini sih. Kayaknya sih. Bakal jadi santapan nih guys. Apalagi evo doang ya guys ya. Jadi ini menurut gue. Paling tinggi nilainya 6,5. Cuman buat main-main asik doang. Ya boleh lah. Teman-teman bisa kejar sesil. Kalau misalnya teman-teman punya diamond. Yang cukup banyak. Sebaiknya sih teman-teman skip aja. Kartu ini. Mending tunggu. Anchor money. Atau anchor crow. Kayaknya masih lebih bagus. Dibandingkan dengan sesil nih guys. Karena skillnya itu. Memang udah cukup jadul. Dan ini beberapa. Cuman versi upgrade-an doang ya guys ya. Kartu ini bisa. Menang 9 kali. Cuman mainnya domino. Aaaaah. Jadi. Begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa berikan. Like, comment, dan share. Keserubungan media sosial teman-teman. Sehingga channel ini. Semoga kembangkan lebih baik lagi guys. Oke guys. See you guys on the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue deh guys. Dan gue pake sesil ini. Paling mentok 5 kali. Menang di champion ya guys ya. Susah kalau mau menang 9 kali tuh. Kayaknya gak mungkin ya. Apalagi Evo doang nih guys. Oke guys. See you guys on the next video guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax